Jalan merupakan penghubung dari satu tempat ke tempat lainnya. Untuk dapat mengaksesnya, biasanya kita menggunakan berbagai macam jenis kendaraan. Dari yang bertenaga mesin sampai yang bertenaga nasi. Video kali ini akan kita bahas bersama-sama kendaraan yang bertenaga nasi. Kenapa disebut demikian? Karena kendaraan ini tidak akan bisa jalan tanpa tenaga kalian. Kendaraan itu adalah poligon Stratos S2 yang tergolong jenis sepeda road bike. Sepeda ini tidak cocok digunakan di air, udara, tanah, maupun api. Tapi cocok digunakan di jalan beraspal. Yuk kita bahas satu-satu spesifikasi dari sepeda ini. Eits, sebelumnya jangan lupa untuk menekan tombol subscribe ya sob. Desain frame sepeda ini layaknya sepeda road bike. Ya, ini memang road bike sih. Polygon memakai bahan aloy dan fitur internal cable dalam membangun sepeda ini. Di tahun 2019 ini, banyak varian sepeda poligon memakai kombinasi warna hitam, orange, dan toska pada framenya. Nah, untuk fog, istimewanya poligon memakai bahan dari karbon. Dengan maksud untuk mengurangi bobot dari sepeda. Pada stem, handlebar, seatpost, hingga saddle, poligon tetap memakai entity dengan bahan aloy. Drifter, RD, dan FD yang digunakan adalah Shimano Klaris 3x8 speed. Cara kerja shiftingnya dengan cara menekan brake lever ke arah dalam untuk menaikkan ke chainring atau sprocket yang besar. Untuk menurunkan ke chainring atau sprocket yang kecil, cukup menekan tuas kecil di belakang brake lever ke arah dalam. Sistem pengereman menggunakan jenis U-Brick dari Tektro. Crankset Pro Wheel Holotech 2 dipercaya untuk melekat di sepeda ini. Dengan double chainring 50 dan 34T. Rims double wall dengan ban kenda ukuran 700x28C. Tidak lupa, poligon memberikan bonus lampu-lampuan. Di bagian depan, belakang, dan pedal lo sob. Cukup keren kan? Semoga info ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa. Sampai jumpa.